Rencana pemerintah kota Bandung mendistribusikan daging ayam potong beku untuk persediaan lebaran dengan harga lebih murah dikeluhkan para pedagang ayam di sejublah pasar di kota Bandung. Selain akan merusak harga daging ayam segar, kebijakan tersebut akan mengancam omset pedagang yang memilih tetap perjualan daging ayam segar. Rencana pemerintah kota Bandung mendistribusikan daging ayam beku dengan harga lebih murah untuk persediaan lebaran tahun ini mendapat reaksi keras para pedagang ayam potong di sejumlah pasar tradisional di kota Bandung. Para pedagang ayam potong di kota Bandung merasa keberatan dengan rencana pemerintah kota Bandung tersebut. Selain merusak harga daging ayam, keberadaan ayam beku akan mempengaruhi omset para pedagang. Para pedagang tetap memilih berjualan daging ayam segar meskipun harganya terus naik hingga mencapai 40 ribu rupiah per kilogram. Hal tersebut karena umumnya konsumen lebih memilih ayam segar daripada yang beku. Warga pun mengaku meski harga daging beku lebih murah, mereka akan memilih daging ayam segar. Selain lebih segar, daging ayam tersebut lebih berdiri dan rasanya pun berbeda dengan yang beku. Untuk persediaan Ramadan dan upaya menekan harga daging ayam jelang lebaran tahun ini, pemerintah kota Bandung akan mendistribusikan daging ayam beku dengan harga lebih murah yakni 33 ribu rupiah per kilogram. Hal tersebut karena memasuki bulan suci Ramadan, harga daging ayam di pasaran sudah menembus 40 ribu rupiah per kilogram dan diprediksi akan merangkak naik hingga lebaran.